Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you're fine today now Well, Alhamdulillah We meet again We study together In English lesson with Ustazah Putri Semoga di pagi hari ini kalian bersemangat Dalam berkuasa dan Memperhatikan pembelajaran yang Ustazah sampaikan Di pagi hari ini Masuli tetap menjaga protokol kesehatan Ya, ketika kalian belajar saat ini Dan berpergian dimanapun Alhamdulillah, jazakumlah, herrah Well Our study This Today Today Our study Our lesson Tell us about Simple present tense Ya Masih berhubungan dengan simple present tense Yang kemarin Yang kemarin In the last meeting We make Three sentences Positive Sentence Negative sentence And intrusive sentence And now We will study In the same In the same Study Ya Question word Berarti masih berhubungan dengan Indrogative sentence Ya Hanya saja Ada tambahan Kata Where Where When And how often We use question word Such as Where When And how often To ask information about Activities Ya Jadi Yang kemarin Kita belajar tentang Interrogative sentence Yang diawali dengan Dudas And then subject And then verb And then complement Ya Rumusnya seperti itu Dudas Plus Subject Plus Verb Plus Complement Is it Formulate For Interrogative sentence Ya Jadi itu adalah Sebuah rumus Untuk membuat Kalimat Interrogative sentence But now Let's learn How to make Question Using Question words Ya Jadi yang ustaz Saya tampilkan disini Dan Yang ada di Buku paket kalian Open your book Patch on number 159 159 Please Please look at The table The blue table Ya Please look at The blue table You should know The title is You should know Jadi Yang kalian lihat Di buku paket Halaman 159 Dan yang ustaz Saya tampilkan disini Insya Allah Sama Hanya beberapa Yang ada Perubahan Ya Well Let's discuss it Yuk Kita pelajari bersama For question word Where For question word Where Number one And then Do Does And then Subject We have Be And Sarah Di sini Di tabel Di buku kalian Itu ada Question word Do Does Subject Adverb Of Frequency Verb Base Object And Indrogative Sentence Indrogative Kalimat Tanya Atau Tanda tanya Jadi Ketika kalian Menggunakan Where When How Often Itu Semuanya Rumusnya Sama Yaitu Where When Or How Often And then Do Does And then Subject And then Adverb Of Frequency For Base And Object Don't Forget To Give Introgative Ya Yang Membedakan Apa sih Us Yang Membedakan Itu Subject Otomatis Berhubungan Dengan Buddhas Ya Dan Verb Nya Itu Sama Semua Tanpa Menggunakan Es Atau Ada Tambahan S Ya Yang Perlu Kalian Ketahui Ketika Kalimat Itu Bentuknya Positif Itu Verbnya Tergantung Pada Subject Tapi Ketika Dalam Bentuk Negatif Dan Bentuk Kalimat Tanya Itu Yang Verbnya Tambah Es Ataupun S Dan Yang Berhubungan Dengan Subject Itu Semuanya Hilang Ya Karena Sudah Menggunakan Do Or Does Tergantung Konteksnya Kalau Kalimat Negatif Ya Don't And Doesn't Ketika Kalimat Introgatif Atau Kalimat Tanya Hanya Duda Saja Jadi Semua Kata Kerja Untuk Kalimat Negatif Dan Kalimat Tanya Itu Tidak 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 Tambahan Es Atau S Pada Kata Kerja Atau Verb Ya Kemarin Ustazah Banyak Mengoreksi Masih Sama Kesalahan Yang Sama Dari Kalian Itu Sama Ya Masih Ada Es Atau S Pada Kalimat Negatif Dan Kalimat Tanya Seperti Itu Where Do We Kalau Di Buku Paket Kalian Dituliskan Where Do You Tapi Disini Saya Ubah Menjadi We Itu Sama Ya Karena Subjek They We You I Itu Menggunakan Do Bukan Menggunakan Das Karena Seperti Cantoran Ustazah Yang Kemarin Saya Sampaikan Itu They We I You Tidak Do S Atau They We I You Tidak S S Otomatis Do Das Itu Menggunakan Do Saja Tidak Menggunakan Das Ya Where Do We Where Do We Usually Study Ya Kalau Objeknya Mau Diisi English Mathematik And Then Arts Or Science Social And Etc Itu Boleh Tapi Karena Di Buku Paket Itu Kosong Ya Ustazah Tulis Kosong Juga Gitu Ya Oke Next Where Does Sarah Usually Have Lunch Jadi Yang Kalian Lihat Itu Perbedaannya Ya Kapan Kita Menggunakan Dudas Das Kita Singkronkan Dengan Subject Itu Kalian Harus Tahu Ya Untuk Sarah Ini Menggunakan Das Karena Kedudukan Sarah Itu Subject Pernanya Adalah Si Otomatis Si He It Itu Menggunakan Das Ya Semua Nama Orang Ya Semua Nama Orang Nama Benda Atau Kalimat Yang Diawali Kata Benda Itu Dikanti Dengan Subject Pernama It Atau Kalau Nama Orang Ya Berarti He Atau Si Kedudukannya Seperti Itu Maka Itu Menggunakan Das Ya Menggunakan Das Next When Do You Have Breakfast When Do You Have Breakfast And Then When Does The Film Usually Start When Does The Film Usually Start Nah Jadi Kedudukan The Film Ini Adalah Kata Benda Ya Kata Benda Jadi Subject Pernanya Adalah It Kedudukannya Itu It Maka Menggunakan Das Gitu Ya Kalian bisa Menyebutkan Nama Benda Di Sekitar Kalian Semuanya Itu Menggunakan Das Gitu Ya And Then How Often How Often Do They They Usually Have A bed How Often Do They Usually Have A bed Ya Jadi They Itu Kedudukannya Sama Seperti We Seperti You Ya Ada Lagi Juga Subject I Itu Sama And And Then How Often Does Your Father Usually Play Tennis How Often Does Your Father Usually Play Tennis Jadi Your Father Itu Subject Pronounnya Adalah He Atau Bisa diganti Dengan Nama Orang Siapa Itu Nama Ayah Kalian Nama Bapak Kalian Nama Orang Laki Laki Ya Itu Bisa Diganti Dengan He Maka Kalimat Tanyanya Menggunakan Das Gitu Ya Nah Subject Apapun Subject Apapun Yang ada Di Sini Itu Tidak Mempengaruhi Perubahan Dari Verb Yang ada Di Sini Semuanya Verb Satu Tidak Ada Tambahan S Ataupun Es Ya Karena Di Depan Sini Sudah Ada Du Dan Das Penggunaan Du Dan Das Penggunaan Du Dan Das Sama Ya Jadi Kalau kalian Salah Dalam Mengerjakan Itu Kalian Kurang Teliti Kurang Mencermati Atau Kalian Men Nyi Nyiakan Pembelajaran Dipak Hari Ini Hanya Mengerjakan Saja Tapi Tidak Tidak Ada Hasil Yang Maksimal Itu Sangat Disaingkan Next Masih Berhubungan Dengan Question Word Tadi Asal Mulanya Dari Sini Asal Mulanya Dari Yang Ustazah Beri Tanda Ini Question Untuk Kalimat Tanya Introgatif Seperti Itu Jadi Jadi Jelas Do Maaf Do Itu Untuk Subject I U V They I U V They They V I U Juga Sama Dipulak Kalik Itu Verbnya Verb 1 Tidak Ada Tambahan S Ataupun Es Sedangkan Untuk Subject He See It Itu Menggunakan Das Lalu Verbnya Juga Verb 1 Itu Harus Ingat Kalau Ada W Question Tinggal Ditambahkan Di Depannya Kampang Kalau Kalian Sudah Menguasai Ini Kalian Membuat Kalimat W Question Itu Gampang Sekali Yang Ini Tiga Ini Itu Yang Saya Sampaikan Kemarin Ya Jadi Bentuk Positif Itu Apapun Subject Itu Mempengaruhi Kata Kerjanya Ya Kalau Subject He See It Berarti Kata Kerjanya Menggunakan Ada Tambahan Pada Kata Kerja Itu Ada Tambahan Es Ataupun Es Sedangkan Subject Dewi Ayu Itu Tidak Menggunakan Es Kalimat Negatif Semua Kata Kerja Tidak Menggunakan Es Atau Es Tapi Ada Tambahan Doesn't Atau Don Ya Doesn't Atau Don Begitu Juga Dengan Question Next Nah Open Your Book Page All Number 161 161 Activity 21 Activity 21 Ya Ini Berhubungan Dengan Question Word Tadi Tapi Question Word Yang Disini Yang Digunakan Itu Dalam Bentuk Kalimat Tanya When And Where When And Where When And Where Gitu Ya Nah Us When And Where Itu Artinya Apa Us When Itu Ketika Kalian Menanyakan Waktu Menanyakan Jam Otomatis Yang Berhubungan Dengan Waktu Ya Aktivitas Yang Sering Dilakukan Yang Berhubungan Dengan Waktu Nah Itu Ya And Then Where Itu Yang Berhubungan Dengan Tempat Dimana Tempat Biasanya Dimana Tempat Yang Sering Kalian Dimana Tempat Yang Biasanya Kalian Dan Seperti Itu Maka Yang Kalian Perlu Perhatikan Untuk Kapan Kita Menggunakan When Kapan Kita Menggunakan Where Itu Bisa Dilihat Dari Kalimat Tanya Yang Ada Di Sini Yang Ada Di Sebelah Kiri Ya Biasanya Itu Terletak Di Akhir Kalimat Yang Seperti Contoh Di Depan Kalian Yang Ustazah Beri Tanda Merah Itu Adalah Kata Kunci Dimana Kalian Harus Membuat Kalimat Dengan Kata When Dan Where Itu Ya Number One Do you Eat lunch At Twelve Do you Eat Lunch At Twelve Nomor Satu Itu Menanyakan Apakah Kamu Apakah Kamu Makan Siang Pada Pukul Pada Jam Dua Belas At Twelve Pada Pukul Pada Jam Dua Belas Maka Kalau sudah Tahu Kata Kuncinya At Twelve Berarti Kalian Harus Menggunakan Kata When Ya Kata When Tapi Yang Perlu Kalian Perhatikan Untuk Merubah Kalimat Tanya Dengan Kata When Di Sini Itu At Twelve Yang Kalian Jadi Patokan Jadi Kunci Itu Dihilangkan Ya Dihilangkan Terus Dari Depan Sini Sampai Awal Dari Depan Sampai Akhir Dari Depan Sampai Akhir Sini Itu Ditulis Dengan Sama Ditambahkan Dengan When At Twelve Nya Hilang Kalimat Tanda Tanya Itu Masih Ada Gampang Kau Gampang Tapi Kalian Disini Harus Mengerjakan Dengan Cermat Dan Teliti Ya Kata Kuncinya Yaitu Kata Yang Di Belakang Itu Yang Dijadikan Patokan Ya Kapan Kali Apakah Kalian Menggunakan When Apakah Kalian Menggunakan Where Setelah Kalian Tahu Mengidentifikasi Seperti Itu Yang Kalian Anggap Itu Sebuah Patokan Sebuah Kunci Itu Jangan Dijawab Ya Karena Itu Adalah Jawaban Dari Pertanyaan Yang Ada Di Sebelah Kanan Sini Next Number Two Does She Eat Lunch At Home Does She Eat Lunch At Home Nah Ini Juga Sama Kata Kunci Untuk Nomor Dua Itu Adalah At Home At Home Itu Artinya Rumah Sedangkan Kalimat Ini Artinya Apakah Dia Perempuan Makan Siang Di Rumah Apakah Dia Perempuan Makan Siang Di Rumah Di Rumah At Home Itu Adalah Kata Kunci Yang Harus Kalian Ubah Di Sebelah Kanan Sini Menggunakan Kata Where Tulis Where Dulu Setelah Itu Dari Does She Eat Lunch Itu Ditulis Dengan Sama Posisinya Sama Tidak Ada Yang Berubah Tapi At Home Ini Harus Hilang Gitu Ya Gitu And Then Number Three Do You Read The Newspaper In The Morning Do You Read The Newspaper In The Morning Apakah Kamu Membaca Koran Di Pagi Hari Apakah Kamu Membaca Koran Di Pagi Hari Otomatis Di Pagi Hari In The Morning Itu Menunjukkan Keterangan Waktu Maka Kita Menggunakan When Disini Ya Menggunakan When Disini Lalu Setelah Kata When Itu Silahkan Tulis Jawaban Kalian Ya Next Number Four Does Your Father Come Home At Six O'clock Does Your Father Come Home At Six O'clock Apakah Ayahmu Pulang Ke Rumah Pukul Enam Ya Pukul Enam Disini Tidak Menerangkan Pagi Hari Atau Sore Hari Atau Maghrib Itu Tidak Ada Keterangannya Karena Six O'clock 06 06 0 0 Itu Tidak Ada Patokan Pagi Atau Sore Maka Jika Kalian Sudah Tau Nomor Empat Ini Keterangan Waktu Yang Ditanyakan Ditunjukkan Oleh Kata At Six O'clock Maka Kalian Harus Menggunakan Kata When Juga Setelah Itu Kalian Susun Kalimatnya Next Number Five Do They Work In A Store Do They Work In A Store Apakah Apakah Mereka Bekerja Di Dalam Toko Apakah Mereka Bekerja Di Dalam Toko Keterangan Di Nomor Lima Ini Adalah Menunjukkan Keterangan Tempat Yaitu Dari Kata In A Store In A Store So You Must Read Where For Question Word And Then Please Range Rinse The Sentem From The Question Here Please Rinse The Sentem From The Sentem Here Okay Next Do Do Your Family Eat Dinner At A Restaurant Do Your Family Eat Dinner At A Restaurant Apakah Keluargamu Makan Malam Di Restoran Apakah Keluargamu Makan Di Restoran So We Identify The Place Yeah The Place It Is At A Restaurant At A Restaurant So You Must Write Your Answer First Where And Then Please Range The Sentence From This Question Okay Okay Number Seven Does David Study In This In The Afternoon Does David Study In The Afternoon Apakah David Belajar Di Sore Hari Apakah David Belajar Di Sore Hari This Sentence Ya Number Seven Menunjukkan Keterangan Waktu Ya Yang Ditandai Dengan In The Afternoon So You Must Write On Your Answer First With Word When Ya Dengan Menggunakan When And Then Please Arrange The Sentence From This Question Ya Jadi Permati pelan-pelan, lihat contohnya. Seperti itu. Kalau kalian tadi dari awal sampai akhir mencorat-corat di buku kalian, insya Allah kalian sudah paham dan sudah tahu. Gitu ya. Nah, adverb. Saya memberikan semacam pengetahuan. Ketika kalian menggunakan kata where, di sini ada banyak nama tempat. Selain nama tempat yang ada namanya, di sini ada nama tempat yang bisa untuk referensi menjawab sebuah kalimat tanya dengan kata where. Contohnya ada di sini. Ini dilihat saja, tidak usah dicatat, tidak apa-apa. Dilihat saja, dilihat sambil dibaca satu persatu, bolak-balik dari atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, selama tiga, sebanyak tiga kali. Oke, and then, how often, how often itu ketika dalam kalimat tanya artinya seberapa sering atau seberapa lama atau menunjukkan aktivitas yang berapa kali diulang, berapa kali dilakukan. Seperti itu. Dan jawabannya pun ada di sini. Kalau kalian tahu, ini adalah hampir jawaban dari adverb of frequency. Kemarin Utaza sudah menjelaskan adverb of frequency. Itu merupakan jawaban dari how often. And then, when. Kalian sudah tahu artinya when ya. Berarti when itu menanyakan waktu. Waktu bisa dalam bentuk jangka panjang, yaitu setahun, dua tahun, tiga tahun, jangka pendeknya, itu bisa dinyatakan beberapa jam, beberapa menit, atau beberapa hari, ya, itu jawaban dari kata when. Itu yang Ustazah berikan dari referensi yang lain. Bisa dibaca saja, jangan ditulis, ya. Next. Punctuation. Punctuation. Open your book page on number 162, 162, activity 24, activity 24. Punctuation itu adalah artinya tanda baca, ya. Jadi, di dalam activity 24, di situ tanda baca yang digunakan, yang harus diisi. Lalu, kalimatnya pun, dalam perkalimatnya itu pun, entah itu kalimat tanya, entah itu kalimat positif, negatif, itu semuanya tidak diawali dengan rupu kapital. Nah, kalian menjawabnya, harus merubah awal kalimat itu dengan kalimat kapital, ya, dengan kalimat, kata kapital, maksudnya kata kapital, ya. Kata kapital dengan huruf besar, awal kalimatnya itu diawali dengan, apa ya, kalimat atau kata kapital, ya. Yang penting huruf besar, gitulah. Lalu, di setiap kalimatnya itu harus kalian beri tanda baca. Nah, tanda baca. Saya akan jelaskan di sini. Ketika kalian melihat titik, ya, itu dalam bahasa Inggris adalah full stop. Yaitu artinya, and a sentence, mengakhiri sebuah kalimat, itu menggunakan full stop, atau ke tanda titik. Contohnya di sini ada, Mary drove her bike to the playground. Mary drove her bike to the playground. Ini sebuah kalimat, maka diakhiri dengan tanda titik. Next. Ada tanda koma. Kalau dalam bahasa Inggris, koma. This is two meanings. The first is separate items in a list. For example, I like reading books, listening to music, listening to music, and then studying English. Jadi, tanda koma di sini ada memiliki dua makna. Yaitu pemisah item dalam sebuah daftar. Pemisah item dalam sebuah daftar. Contohnya, I like reading books, koma, listening to music, koma, and studying English. Jadi, di situ menyebutkan sebuah hobi yang lebih dari satu. Maka, tanda pemisahnya itu menggunakan koma. And then, koma, to show a break in a sentence. To show a break in a sentence. Jadi, yang kedua, itu koma bisa digunakan atau berfungsi untuk menunjukkan sebuah dua kalimat. Yang dibuat secara bersamaan dan diakhiri titik. Itu ada komanya di tengah-tengahnya. For example, as the day come to an end, the fire factors put out the last part. Jadi, dalam sebuah kalimat ini, contohnya ini. Ini kalau kalian tahu, sebuah kegiatan atau sebuah kejadian yang terjadi secara bersamaan. Makanya, kalian harus menggunakan tanda koma. Biasanya itu diawali atau ditanda dengan S. Dengan S seperti ini. Dan ada lagi, but, and then when, and then while, and then seterusnya. Jadi, kalian harus mencermati untuk penggunaan koma. Yang pertama adalah pemisah dari item yang ada di dalam daftar. Yang kedua, menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Ya, itu. And then, question mark. Question mark. To ask a question. For example, where are you from? Jadi, sebuah tanda tanya, question mark, itu tujuannya untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Ask a question. For example, where are you from? Dari mana kamu berasal? Berasal. Seperti itu. And then, Terakhir ya, ustazah jelaskan di sini. Yang lain bisa dibaca. And then, exclamation mark. Exclamation mark. Exclamation mark. To emphasize a strong feeling. A strong feeling. Jadi, Tanda seru itu digunakan untuk sebuah perasaan yang kuat atau menunjukkan tanda seru. Tanda seru ya, apa? Digunakan dalam bentuk yang berperasaan. Kalimat yang berperasaan. Contohnya, For example, wow, today has been awesome. Wow, today has been awesome. Jadi, biasanya dalam tanda seru, exclamation mark, itu digunakan untuk menyatakan sebuah perasaan. Sebuah perasaan. Yang kedua, seperti yang kalian tahu, itu digunakan dalam kalimat perintah. Perintah, ya. Open your book, page on number 155. Itu ada tanda serunya. Please, repeat after me. Ada tanda seru. Don't walk on the grass. Itu juga ada tanda seru. Jadi, Ustazah hanya menerangkan empat tanda baca. Yang lain bisa dilihat di sini. Karena yang berhubungan dengan activity 24 itu kurang lebihnya seperti itu. Ya. Next. Your text today. Your text today on activity 21 and activity 24. For offline. Ya. For boarding student. Two, five questions with a question and an answer completely. Jadi, untuk yang activity 21, untuk siswa boarding, ya, untuk siswa yang mondo, itu mengerjakan seperti biasa, lima pertanyaan, lengkap dengan pertanyaan dan jawabannya. Ya, jawabannya. And then, for online. For online student. Do five questions by writing down your correct answer. Sama ya. Mengerjakan lima soal juga. Tapi, kalian harus mengetik. Ada prosesnya mengetik sebuah jawaban yang benar. Kalau tadi yang offline untuk santri boarding, itu menulis. Tapi, untuk yang online, itu mengetik. And then, activity 24 for offline student or for boarding student. Do five questions with a question and an answer completely. Jadi, mengerjakan lima soal juga dengan lengkap beserta jawaban dan pertanyaannya. Di buku tugas. Ya, ingat di buku tugas. For online, do five questions by writing down your correct answer, lima soal juga. Padahal, activity 24 ada sepuluh, tapi untuk online saya beri kemurahan mengerjakan lima soal saja. Oke, I think enough today. Thank you for your attention today. Thank you for your participation today. I hope you can do the best your task today. Alhamdulillah. Jazakumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.